Dari arena ke arena, Spot News radio kata kita, Spot News. Dikutip dari Tribun Bali.com, kekalahan menyakitkan Persebaya Surabaya kontra Persipura Jayapura di pekan ke-23 BRI Liga 1 2021-2022 menyajikan sejumlah fakta menarik. Tampil di Stadion Gurah Raiden Pasar, Bajul Ijo julukan Persebaya Surabaya menyerah 0-2 atas lawannya Persipura Jayapura. Mimpi buruk Persebaya Surabaya terjadi di menit 54 dan 66 lewat aksi Yevhen Bokasvili dengan mencetak 2 gol. Mantan pemain PSS Sleiman itu secara mengejutkan tampil luar biasa dan berhasil mengantarkan Persipura mengalahkan Persebaya Surabaya. Tim besutan Aji Santoso yang kembali menurunkan para pemain mudanya tersebut gagal mencetak gol lantaran penampilan api keeper Persipura. Alhasil, kemenangan 2 gol tanpa balas yang diraih Persipura membuat Persebaya gagal mengamankan 3 poin dalam lagia ini. Kekalahan melawan Persipura seakan menjadi hasil minor beruntun yang didapatkan Persebaya setelah sebelumnya hanya mampu mendulang 1 poin saat bertemu PSIS Semarang. Langkah Persebaya harus tertahan pada urutan keempat dengan perolehan 43 poin. Sementara itu, Persipura perlahan mulai keluar dari zona degradasi dengan koleksi 21 poin. Berikut ini beberapa fakta menarik setelah kekalahan Persebaya melawan Persipura yang telah dihimpun oleh Tribun Yus. Yang pertama, gelar juara menjauh. Hasil minor yang didapatkan Persebaya dalam beberapa lagia terakhir membuat mereka makin menjauh dari jalur utama perburuan gelar juara. Dua kekalahan, satu hasil imbang dan satu kemenangan yang diraih Persebaya dalam empat lagia terakhir bukanlah hasil yang memuaskan. Tren inkonsistensi yang dilakoni Persebaya bukan hanya tanpa alasan, mengingat kekuatan mereka memang cukup berkurang. Selain banyak pemain yang dipanggil timnas Indonesia, adanya pemain andalan tim Bajol Ijo yang mendadak terkenda COVID-19 membuat laju mereka tertahan. Kini, Persebaya Surabaya memang masih berada pada urutan keempat dengan perolehan 43 poin. Hanya saja, kekalahan melawan Persipura membuat laju tim Bajol Ijo menjadi tertahan. Apalagi, rival di atasnya punya peluang semakin menjauh. Sebagai mana misal bayangkan FC yang kini menjadi pemunca kelas men unggul lima angka dari Persebaya. Arema FC yang menduduki posisi kedua juga unggul dengan empat angka dari tim Bajol Ijo. Jika Persebaya tidak segera kembali ke track kemenangan, peluang mereka meraih juara musim ini bisa hilang. Fakta kedua, Persebaya turun dengan kekuatan terbatas. Salah satu alasan Persebaya bisa kalah dalam laga ini barangkali lantaran absennya beberapa pemain andalan mereka. Ricky Kambuaya, Arief Satria, Teisei Marukawa hingga Bruno Moreira terpaksa absen secara mendadak lantaran terinfeksi COVID-19. Bahkan, Haji Santoso selaku pelatih juga tidak bisa mendampingi timnya bertanding kelantaran masalah yang sama. Berkaca dari situasi tersebut, Persebaya akhirnya terpaksa tampil tanpa dua pilar andalannya beserta sang juru taktik di pinggir lapangan. Hasilnya pemain Persebaya tidak lebih baik daripada seperti biasanya, utamanya hilangnya peran yang selama dijalani Marukawa. Samsul Arief yang berjuang sendiri di lini depan tak bisa berbuat banyak kelantaran kurangnya suplei dari lini kedua. Marcelino Ferdinand yang menjadi tumpuan juga beberapa kali harus kecewa lantaran peluangnya mentah seiring kegemilangan performa kipar lawan. Fakta ketiga, tes COVID-19 berubah dadakan. Terakhir, fakta yang paling menyedot perhatian dari laga kedua tim yakni soal perubahan hasil tes COVID-19 pemain Persebaya. Dilansir Surya, peristiwa tersebut diawali ketika tim Persebaya melakukan tes COVID-19 secara internal dua hari sebelum laga melawan Persipura dimulai. Hasil dari tes tersebut dinyatakan bahwa tiga pemain Persebaya yang terkena COVID-19 adalah Samsul Arief, M. Hidayat, dan Satriya Tama. Hanya saja, hasil tes berubah sehari setelahnya ketika PT Liga Indonesia Baru atau LIB yang menjadi fasilitator utama tes tersebut. Samsul Arief dan M. Hidayat yang awalnya dinyatakan negatif ternyata mendadak berubah sehari setelahnya. Sebaliknya, Ricky Kambuaya, Bruno Mureira, Teisei Marukawa, hingga Alwi Selawat malah dinyatakan positif sehingga mereka tidak bisa bermain sesuai aturan LIB. Alhasil, perbedaan hasil tes yang dilakukan pihak internal Persebaya dengan PT LIB menjadi sorotan jelang laga melawan Persipura tadi malam. Senegal Juara Piala Afrika 2021 Dikutip dari CNN Indonesia Senegal menjadi juara Piala Afrika 2021 usai mengalahkan Mesir melalui babak adu penalti di Stadion Olembe, Yaondi, Kamerun pada Senin 7 Februari dini hari waktu Indonesia. Senegal sudah menebar ancaman di area pertahanan Mesir sejak menit awal. Pergerakan Salio Cis merangsek ke kotak penalti Mesir di ganjal Mohamed Abdul Monem. Wasid menunjuk titik putih sekaligus memberi kartu kuning kepada Abdel Monem. Sadio Mane yang menjadi eksekutor penalti melepas tendangan kencang dan cenderung tidak jauh dari area tengah di mana penjaga gawang biasa berdiri. Di Permesir, Mohamed Abu Gabal bisa membaca arah bola yang posisinya tidak menyulitkan itu. Setelah peluang dari titik putih yang gagal, skuad Singa Teranga terus bermain ofensif. Peluang Ismaila Sar melalui tembakan dari luar kotak penalti masih bisa diamankan Gabal. Senegal mencoba kombinasi Ismaila Sar dan Mane. Bola dari sisi kanan kemudian dilanjutkan dengan sebuah umpan cutback ke kotak penalti. Dua kali cara itu dilakukan, namun tidak ada gol tercipta. Gagal dari sayap kanan, Mane mencoba membongkar pertahanan lawan dari sayap kiri. Pertahanan Mesir masih cukup kokoh. Sementara sebuah aksi individu Mohamed Salah pada menit ke-27 hanya berakhir dengan bola yang mudah ditangkap keeper, Edward Mendy. Senegal cukup unggul dalam penguasaan bola, sementara Mesir yang mengandalkan Mohamed Salah cukup kesulitan menemui celah di daerah pertahanan lawan. Sesaat babak kedua dimulai, Senegal langsung menggedor pertahanan Mesir. Gagal lewat tendangan bebas, Senegal kembali mencoba lewat open play melalui sayap kanan yang hanya menimbulkan kemelut sebelum bola diamankan Abu Gabal. Selepas menit 65, Mesir mulai mencoba agresif dan aktif menyerang. Anak asuh Carlos Cueros memanfaatkan serangan sayap yang coba diselesaikan dengan umpan silang ke kotak penalti seperti yang dilakukan Marwan Hamdi. Melihat perubahan itu, pelatih Aliyo Cise pun melakukan pergantian pemain agar kualitas serangan Senegal tetap terjaga. Hingga wasit Victor Gomez meniup peluit panjang, skor 0-0 tidak berubah. Pertandingan harus berlanjut ke babak selanjutnya. Bamba Dieng menjadi pemain Senegal pertama yang berupaya mencetak gol ke gawang Mesir pada menit-menit awal babak tambahan. Lagi-lagi Abu Gabal jadi penyelamat Mesir. Tidak hanya sekali, Dieng menguji ketangguhan Abu Gabal pada babak tambahan. Setidaknya ada tiga peluang Dieng yang masih bisa diamankan Abu Gabal. Tak seiring mendapatkan ancaman bukan berarti Edward Mendy tidak sigap. Pada menit ke-117, Mendy menepis sepakan jarak dekat Hamdi. Hingga laga 120 menit tidak ada gol tercipta dan babak adu penalti jadi penentu kampiun Piala Afrika 2021. Penendang kedua Mesir, Abdel Monim gagal membuat gol bersarang di gawang Senegal. Begitu pula dengan penendang ketiga Senegal, Bounasar, yang bola hasil tendangannya di blok Abu Gabal. Penendang keempat Mesir, Mohamed Lassen, kembali gagal menyarankan bola sehingga peluang ada pada Senegal. Mane yang penaltinya gagal pada awal babak pertama berhasil menyarankan bola dan memastikan Senegal meraih gelar juara Piala Afrika untuk kali pertama. Dari arena ke arena Spot News Radio kata kita Spot News 是這樣 www.feyyaz.tv kita